Kelas 8 Curriculum Berdeka kita masuk pada halaman 242, yaitu mendengarkan sebuah cerita dari audio 52. Nah, sekarang kita perdengarkan audionya dan setelah itu kita terjemahkan. Ini dia. She looked at me intently, her eyes were scanning every inch of my face. Every dent, every scratch, every line. Every flaw. Suddenly, all the words I had made friends with throughout my life vanished. I didn't say anything to her for a solid minute, I didn't know what to say. Yeah, I know, I finally managed. She turned away to do her work, humming a song that was overplayed by the radio. Apparently, not aware of how much her words had hurt me. Dear girl who I sat next to for one music class. Maybe someday I'll carefully conceal my dents, my scratches, my lines. Maybe someday I'll prettify my face. Maybe someday, but for now, I'll learn how to embrace every imperfection, flaw, and part of me that needs to be painted away. Maybe someday. Nah, sekarang kita terjemahkan. Nah, ini dia. Pernahkah kamu mendengar tentang patah rias? Nah, ini pertanyaan dari orang yang datang ya. I threw her a glance, aku meliriknya. Dia datang kepadaku di pagi hari, menunggu kelas dimulai. Kamu akan terlihat lebih cantik jika memakai riasan. Dia menetapku dengan penuh perhatian. Matanya mengamati setiap inci wajahku, wajah saya. Setiap yang kekurangan yang penyok ya. Setiap goresan, setiap garis, setiap kekurangan. Tiba-tiba seluruh kata-kata yang menjadi temanku sepanjang hidup menjadi hilang. Karena tersinggung ini ya. Aku tidak mengatakan apapun. Aku tidak mengatakan apapun kepadanya selama satu menit penuh. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ya, saya tahu. Akhirnya saya berhasil mengucapkannya. Dia berbalik untuk melakukan pekerjaannya. Menyenandungkan lagu yang diputar secara keras di radio. Rupanya dia tidak menyadari betapa kata-katanya telah menyakitiku. Ya, gadis yang duduk di dekat, di samping, di sebelahku untuk sebuah satu kelas musik. Mungkin suatu hari, suatu hari nanti, ya, saya akan mempercantik, ya, mempercantik. Mungkin suatu hari nanti akan dengan hati-hati, ya, mempercantik, ya, mempercantik, ya, mempercantik, ya, mempercantik. Menyembunyikan, apa, suatu hari saya dengan hati-hati menyembunyikan penyok saya, ya, garis-garis goresan-goresan di wajah, ya, garis-garis. Ya, mungkin suatu hari, saya akan mempercantik wajah saya. Mungkin suatu hari. Tapi, untuk saat ini, saya akan belajar bagaimana menerima setiap ketidaksempurnaan, kekurangan, dan bagian diri saya yang perlu dihilangkan. Nah, mungkin suatu hari. Nah, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa juga untuk klik tombol gabung di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.